Intro Oke sebelum kita mulai Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng Assalamualaikum Jumpa lagi di Dapur Bunda Kesya Kali ini Bunda ingin membuatkan Anak-anak puding gradasi Nah untuk itu mari kita lihat Apa saja yang kita perlukan Disini Bunda menggunakan Santan dari Satu butir kelapa Nanti Bunda akan peras Kira-kira menjadi dua setengah Gelas Kemudian ini Bunda menggunakan Dua agar-agar Dua saset agar-agar Yang sudah Bunda Bunda buka Kemudian nanti gula secukupnya Dan garam secukupnya Kalau gula kan karena nanti Bunda-Bunda Di rumah bisa icip ya Nah sebenarnya Dari santan itu Bisa Bunda ganti Bunda ganti dengan susu Misalnya di rumah Pengennya misalnya Anaknya sukanya susu coklat Bisa juga pakai susu coklat Atau mungkin kalau Pengen dikasih warna Kayak Bunda nanti kan Bentuknya gradasi Makanya bisa diganti dengan susu putih Tapi Kali ini Bunda menggunakan Santan Nah bagaimana cara membuatnya Mari kita langsung lihat ya Seperti biasa Kita panaskan dulu Ini Bunda akan memasukkan setengah Setengah gelas Santan Ini Bunda tambahkan yang kentalnya Santan kentalnya dulu Yang di atas Seperti ini ya Satu Kemudian Apa namanya Agar-agarnya Satu Sendok teh Ini di sini Bunda langsung aduk dulu ya Biar tidak menghentas Bunda aduk Bunda kasih garam sedikit aja Garamnya sedikit aja Seperti ini Kemudian gulanya Bunda kasih Dua sendok makan Nah Bunda aduk-aduk Karena nanti dibuat gradasi Jadi mungkin Membuatnya agak lama ya Sahabat Dapur Bunda Kisah Karena kita akan Membuat Tingkatan demi tingkatan Jadi mungkin agak lama Cuma nanti Akan sesuai dengan hasilnya Yang cantik Nah setelah mendidih Kita matikan Nah ini untuk Gradasi pertama ya Sahabat Dapur Bunda Kisah Nah untuk lapis yang kedua Bunda akan mencampurkan dulu Agar-agarnya di sini Satu sendok teh tadi Bunda aduk dulu Kemudian Kita masukkan ke sini ya Seperti tadi Masih setengah Gelas atau kira-kira 100 ml Kemudian kita tambahkan Gula Dua sendok Dan garam sedikit aja Garamnya sedikit aja Kemudian kita kasih warna pink Warna merah Sedikit banget Cuma biar dia ada warna pinknya Dikit ya Sampai jumpa Ini ya Sahabat Dapur Bunda Kisah Dia ada warna merahnya sedikit Sekali Nah setelah mendidih Kita matikan Kita tuang untuk Sebagai lapisan yang kedua Nah ini kita akan membuat Lapis yang ketiga Seperti tadi Bunda campur dulu Agar-agarnya Nah kita silamkan disini Menambahkan gula Dua sendok makan Sedikit garam Dan warna merah lagi Ini warna merahnya Agak lebih tua Daripada yang tadi ya Sahabat Dapur Bunda Kisah Kita tunggu sampai mendidih Nanti kita Jadikan lapis yang ketiga Nah setelah mendidih Kita matikan Seperti tadi ya Sahabat Dapur Bunda Kisah Kita membuat Lapis demi lapis Sampai Cetakannya penuh Itu Caranya sama Nah Puding layar Ala Dapur Bunda Kisah Sudah jadi Siap untuk dihidangkan Selamat menikmati